Halo, halo! Ketemu lagi sama aku Di video sebelumnya, itu adalah review Tear of the Divine Jadi aku beli 2 kartu, ini dari Koli Baron Raid The Enchanted Map Oracle Codes Ini tuh kayaknya edisi yang kedua deh Karena yang pertama itu, dia warnanya coklat Ini warnanya biru Jadi baru banget dateng, sekarang tanggal 19 Wait, tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 Juni, kayak gini kartunya Warnanya biru muda Ada 54 kartu ya Ini terbitan Hay House Harganya 22 dolar US dollar Atau 29 dolar Kanada Oke, ini kartunya Bungkusnya Aku belinya Gak langsung di publishernya, jadi Aku gak ada gunting, aku pake Jadi aku beli di Online shop aja yang ada di Indonesia Harganya jauh lebih mahal sih Jadi sekitar 500 ribuan gitu Tapi Daripada aku nunggu kan Nunggu 2 bulan, yaudah Gitu Wow, perdana nih bunda Oke, bahannya Matte Matte ya Kayaknya seolah belapangan tuh Kartu-kartu baru tuh matte deh Coba kita liatin terbitan Tahun kapan Kita buka Dalamnya seperti ini Explore Your Life Journey Colip Berendrade ini salah satu Publish Bukan publis Alter yang paling aku suka sih Dia juga bikin ini nih Kalian sering liat kan di channel aku Wisdom of the record cards Sangat-sangat sinkron Sangat-sangat nge-vibe sama dia Wah, ini lebih kecil ya ternyata Lebih kecil sedikit Lebih kecil sedikit Lebih kecil sedikit Oke Seperti ini Booknya Bookletnya Keterangannya Ini terbitan tahun kapan ya Coba aku liat Ini sebenarnya 2011 udah ada ya Cuman kalau ini sendiri Aku kurang tahu nih Terbitan tahun kapan Soalnya Ini baru Kalau yang lama tuh warnanya coklat Gak ada keterangannya Yaudah Gak ada Kita langsung aja walkthrough ya Kotaknya seperti ini Kita waktu saja Aduh Bahannya glossy Bahannya glossy Rata-rata Hay House tuh glossy sih Tergantung sih ya Yang monologi juga gak glossy dia Matte Ini glossy tapi Ukurannya juga lebih kecil daripada wisdom Rapplicard Jadi masih bisa ya Untuk tanganku yang kecil Oke kita Ultra aja Ini bone collector Gentle gardener Wizard of awareness Spirit of place Goblins Mutton Into the unknown Mengingatanku akan lagunya Frozen tuh Terus ada Come Together Storm Fields Rock Bottom Balancing Act Slow and Steady Solitude Ride the Wave One Ring Circus Rescue Ghost Lens Ini kayaknya kalau ngebacain tentang Love Life Ini keluar Magic Stream Dragon's Lair Flying Field of Dreams Intention Golden Palace Stuck in the Mud Metamorphosis Deep Freeze Home Movement Coming to Life Making a Choice Dried Desert Magic Prayer Pick of Joy Spock Education Commitment Cleaning House Heal the Ouch Protecting Treasure Follow the Leader Unexpected Visitors White Open Details Details Strength Sad Embrace Aw, this is sad Coming Apart Sacred Pool Wishing Well Talisman Compass Moonlight Magical Map Shifter Dan yang terakhir Oh, nggak terakhir sini Aduh Sorry, are you still recording? Listening Dan yang terakhir ini Listening Dan yang terakhir ada Encouragement Jadi ada 54 kartu Sebentar Kameranya ini kenapa? Hold on Okay Oh, sorry Okay Jadi ini 54 kartu Kalau dari harganya Sebenarnya kalau dari harganya Berapa? Ini 23 dolar Worth it sih ya Cuman karena kan belinya bukan dari publishernya Tapi beli di old shopnya Jadi aku beli harganya 500 ribuan Cukup mahal sih Cuman Untuk dari Ya cukup mahal lah ya Dari bank artunya juga biasa aja Sebenernya Nggak tipis-tipis banget sih Glossy juga Standar banget Artnya juga Biasa aja sih Nggak memberikan kesan kayak gimana-gimana Cuman Memang Message-nya atau pesannya ini sih Yang nge-vibes ya Tapi aku memang butuh waktu sih Untuk langsung Nyambung sama ini Karena beberapa nih ada yang Kayak Maksudnya apa gitu Jadi aku harus baca bukunya Lebih lanjut Tapi kalau disuruh dikasih skor Antara 1 sampai 10 Aku kan ngasih ini 7 dari 10 Dan aku akan pake sih Gitu Begitu deh Review dan walkthroughnya Kalau kalian suka Like, subscribe, dan komen Seperti biasa Thank you for Letting me review This deck See you on the next videos Bye-bye Stay safe Bye-bye